Halo co-friend, disini ada soal, ubahlah pecahan berikut menjadi persen. Ada dua soal di co-friend dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 2 per 3 dan 5 per 6. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Bilangan persen sama dengan perseratus, dimana apabila ada A persen, maka sama dengan A perseratus. Jadi disini langkah pertama, kita ubah dulu penyebutnya menjadi seratus. Kita mulai dari soal yang nomor 1, yaitu 2 per 3. Caranya, seratus kita bagi dengan 3, kita gunakan pembagian susun. Sepuluh dibagi tiga, yang mendekati adalah tiga. Tiga kali tiga sama dengan sembilan, kita kurangi sisanya satu. Satu dibagi tiga tidak cukup, kita turunkan angka berikutnya, yaitu 0, menjadi sepuluh. Sepuluh dibagi tiga, yang mendekati adalah tiga. Tiga kali tiga sama dengan sembilan, kita kurangi sisanya satu. Satu dibagi tiga tidak cukup, dan pada bilangan seratus tidak ada angka yang tersisa. Maka, kita tambahkan angka 0. Karena ditambahkan angka 0, jadi di hasilnya kita beri tanda koma. Sepuluh dibagi tiga, yang mendekati adalah tiga. Tiga kali tiga sembilan, kita kurangi sisanya satu. Satu dibagi tiga tidak cukup, kita tambahkan angka 0. Sepuluh dibagi tiga, yang mendekati adalah tiga. Tiga kali tiga sama dengan sembilan. Nah, disini karena tidak cukup, kita tulis di sampingnya ya. Maka, sepuluh dikurangi sembilan. Hasilnya satu. Nah, kita tambahkan lagi angka 0. Sepuluh dibagi tiga, yang mendekati adalah tiga. Tiga kali tiga sama dengan sembilan, kita kurangi sisanya satu. Wah, ternyata pembagiannya tidak berujung ya, kofran. Maka, kita akan menyudahi pembagiannya, kemudian hasilnya akan kita bulatkan. Disini hasilnya adalah 33,333. Nah, karena tidak berujung, di ujung kanannya kita beri titik. Kita akan membulatkan dua angka di belakang koma. Maka, kita akan membulatkan angka perseratusannya, yaitu tiga yang diberi garis bawah. Caranya, kita perhatikan angka sesudahnya, kofran. Jika angka sesudahnya kurang dari lima, maka dibulatkan ke bawah, di mana angka perseratusannya tetap, dan angka sesudahnya berubah menjadi nol semua. Tetapi, jika angka sesudahnya lebih atau sama dengan lima, maka dibulatkan ke atas, di mana angka perseratusannya ditambah satu, dan angka sesudahnya berubah menjadi nol semua. Kita lihat, angka setelah tiga adalah tiga. Di mana tiga kurang dari lima ya, maka kita bulatkan ke bawah, di mana angka perseratusannya tetap, dan angka sesudahnya berubah menjadi nol semua. Maka, jika dibulatkan menjadi tiga puluh tiga koma tiga tiga nol. Nah, nol yang di ujung kanan tidak memiliki arti kofran, maka tidak perlu kita tulis. Jadi, tiga supaya menjadi seratus dikalikan dengan tiga puluh tiga koma tiga tiga. Nah, di sini, karena penyebutnya dikali tiga puluh tiga koma tiga tiga, pembilangnya juga kita kalikan dengan bilangan tersebut. Nah, kita kalikan ya, tiga puluh tiga koma tiga tiga dikali dengan dua. Kita gunakan perkalian susun. Nah, di sini, untuk perkalian susun yang ada bilangan desimalnya, kita hilangkan dulu koma desimalnya, kita kalikan dulu angka-angkanya. Dua dikali tiga sama dengan enam. 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 Nah, untuk meletakkan tanda koma, kita jumlahkan ada berapa angka di belakang koma. Pada bilangan tiga puluh tiga koma tiga, ada dua angka di belakang koma. Dan pada bilangan dua, tidak ada angka di belakang koma. Maka dihasilnya, kita beri dua angka di belakang koma, dimulai dari ujung kanan. Maka komanya di sini. Jadi, dua dikali tiga puluh tiga koma tiga sama dengan enam puluh enam koma enam enam. Kemudian, tiga kita kalikan dengan tiga puluh tiga koma tiga. Sama seperti tadi ya. Tiga dikali tiga sama dengan sembilan. 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 Nah, untuk meletakkan tanda koma, kita jumlahkan ada berapa angka di belakang koma. Pada bilangan tiga puluh tiga koma tiga, ada dua angka. Dan pada bilangan tiga, tidak ada. Maka hasilnya, sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan. Nah, di sini, sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan. kita akan merubahnya menjadi bilangan bulat kita akan membulatkan angka satuannya yaitu 9 yang diberi garis bawah nah caranya seperti ada di kofren kita lihat angka sesudahnya jika angka sesudahnya kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah dimana angka satuannya tetap dan angka sesudahnya berubah menjadi 0 semua tetapi jika angka sesudahnya lebih dari 5 atau sama dengan 5 maka dibulatkan ke atas dimana angka satuannya ditambah 1 dan angka sesudahnya berubah menjadi 0 semua nah disini angka sesudah 9 adalah 9 dimana 9 lebih dari 5 maka kita bulatkan ke atas ya kofren dimana angka satuannya yaitu 9 ditambah 1 9 ditambah 1 sama dengan 10 kemudian angka sesudahnya berubah menjadi 0 semua nah disini karena satuannya menjadi 10 maka 1 sebagai angka puluhan pada 10 kita jumlahkan dengan 9 sebagai puluhan pada bilangan 99,99 disini 9 ditambah 1 sama dengan 10 maka angka puluhannya yaitu 9 menjadi 10 dan angka satuannya yaitu 9 menjadi 0 maka jika dibulatkan menjadi 100,00 nah yang 0 yang di ujung kanan ada 2 tidak perlu kita tulis jadi hasilnya 100 nah sudah per 100 ya maka bentuk persennya adalah 66,66% lanjut ke soal yang nomor 2 yaitu 5 per 6 nah sama seperti tadi kita bagi 100 dengan 6 menggunakan pembagian susun dimana hasilnya 16,666 nah disini kita bulatkan seperti tadi kita bulatkan angka perseratusannya angka setelah 6 adalah 6 dimana 6 lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas ya dimana angka perseratusannya ditambah 1 dan angka sesudahnya berubah menjadi 0 semua maka jika dibulatkan menjadi 16,670 nah 0 yang di ujung kanan tidak perlu kita tulis maka pada bilangan 5 per 6 masing-masing kita kalikan dengan 16,67 nah kita kalikan 5 dikali 16,67 ya dimana hasilnya adalah 83,35 kemudian 6 kita kalikan dengan 16,67 hasilnya 100,02 nah disini kita bulatkan menjadi bilangan bulat kita bulatkan angka satuannya angka setelah 0 yaitu angka satuannya adalah 0 maka kita bulatkan ke bawah menjadi 100,00 maka bisa kita tulis 100 nah sudah per 100 ya jadi bentuk persennya adalah 83,35 nah kita sudah mendapatkan jawabannya kok friend bagaimana? mudah bukan? tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya